Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad wa ba'du Selamat datang di channel zoom saya ini Kita hari ini akan Mbedah sebuah buku yang Kalau kata Sofi Ini adalah bestseller ya Buku Apa namanya Kutemukan cintamu Jadi sejarahnya buku ini adalah Lomba menulis dari Odots Yang kemudian hasilnya 30 tulisan Dikumpulkan dalam buku ini Dan kita akan berdasarkan satu persatu Untuk itu Kita mulai dengan baca-bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik, untuk yang pertama ini Kita akan membedah tulisan Dr. Fira Nyabung ya Tulisan Dr. Fira Andiani Jafar LCMPDI Beliau Saya banyakan Lahir di Kediri 39 tahun yang lalu Kemudian keluarganya merantau ke Madura Saat Mbak Fira berusia 2 tahun Berita Keluarga di jalur dari ibunya adalah Para pembelajar dan pendidik yang gigih Sementara ada keluarga bapaknya Dari para seniman dan pekerja keras Pengembaraan pendidikannya dimulai dari Pondok Pesantren Alain Keringguan di Sumenop Madura Kemudian Banjir Kalagar Universiti Cairo Jadi dia adalah satu alumnus Satu Apa namanya Almater dengan Ustadz Abdul Somad Yang top ya Setu-setu semua Yang dari Alazar Kero LC-nya LC-nya dari Alazar Kero ya Kemudian bergabung ke DIN Jadi anggota One Day One Ju Sejak 2015 Ketika sibuk menyusun script Maaf tesis Sekarang ibu 4 anak ini Sedang fokus dalam penyelitian Dalam anak-anak menyusun disertasi Program doktoral Dan saat ini sudah Menyelesaikan Program doktoralnya Baru Baru berapa minggu yang lalu Insya Allah Doktornya masih Fresh from the oven Baru Baru sekali Baru-baru Selamat kepada Mbak Vera Segala pertemuan kultur Dan peradaban yang Mbak Vera alami Dan saya rasakan Surat untuk profil Beliau Seperti sekarang ini Yaitu sebagai pendidik Penulis Pembelajar Penggemar seni Motivator Dan harus berkelihatan literasi Karena pun Untuk biaya kuliah Sejak S1 sampai S3 Mbak Vera Mendaftakan beswa dari Dan itu diakininya Sebagai Barokah Al-Quran Demikian juga Karya-karya tulisnya Yang sudah diterbit Dan media nasional Berapa penerbit Mayor maupun Indi Dan Di berbagai Terus Yang sudah diraihinya Selama ini Banyak di tingkat tokal Maupun nasional Adalah hadiah Dari Mulazzamah Kebersamaan Dengan Al-Quran Ini kalimat yang terakhir Saya stabilo Ini adalah Apa namanya Hasil dari Mulazzamah Kebersamaan Dengan Al-Quran Insyaallah Baik Ini Barangkali Biodata singkat Dari Penulis Pertama Dari buku Ketemukan Cintamu Ini yang diterbitkan Oleh penerbit Republika Jadi penerbitnya Sama dengan Buku-buku Terelie Buku-buku Terelie Yang sangat Terkenal itu Sesungguhnya Penerbitnya Sama dengan Baik Untuk berikutnya Kirang lebih 25-30 menit Kedepan Kita akan Mendengarkan Dulu Kira-kira Proses kreatif Kemudian Asbabun Murut Dari Tulisan tentang Bisikan Dari Al-Quran Saya baca Pemuka di Mahnya Sempat Marah-marah Di Guru Karena Ada yang Tiba-tiba Sekala macamnya Selanjutnya Saya persilakan Waktu Bukan Mbak Fera Untuk memberikan Temparannya Masih ada Gambarnya Gambarnya Silahkan Bukan Mbak Fera Terima kasih. 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 hobi saya sejak sejak SMP sudah mulai intens menulis kemudian di Ponpes Alamin itu semakin terpupuk karena di sana dimana-mana itu ada mading ada mading kamar meluarkan majalah dinding, ada rayon meluarkan majalah dinding, jadi terpupuk sekali di sana kemampuan menulis itu. Nah, terkait dengan Odoj, One by One Do, saya gabung tahun 2015 baru sehari bergabung itu sudah sudah langsung dapat ujian selamat datang Jelas Pak Jelas Pak Jelas saya gabung tanggal 28 Februari 2015 besok harinya itu langsung ada ujian selamat datang dari Allah kena penyakit cacar kami semua sekeluarga gitu nah ini luar biasa tantangannya itu mundur gak ya dari Odoj gitu karena kalau waktu masih baru bergabung itu kan berat sekali ya pastinya berat sekali untuk bisa ngaji satu juz sehari itu luar biasa berat rasanya karena meskipun sudah sering ngaji tapi untuk istiqomah itu sulit gitu nah terus terang awal-awal awal-awal bergabung itu adalah masa-masa yang berat karena ya asan aja sih sebetulnya kalau sekarang sudah jalan bisa 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 lah dipaksa keberapa juz pun satu juz itu sudah paling minimal gitu tapi kalau awal-awal luar biasa godaannya luar biasa ujiannya nah ya kemudian lama-lama karena sudah bisa sudah bisa merasa sudah bisa istiqomah yang namanya manusia ya manusia itu kan ada ada angkuhnya ada sombongnya itu itu saya rasakan juga gitu ya tahun 2017 ya itu terjadi peristiwa itu saya marah-marah di grup karena banyak yang gak holas karena banyak yang gak selesai ya akhirnya karena saya marah-marah seperti itu terjadi ketidak-inakan dalam grup sampai-sampai ada yang mundur atau teh lilim ingat gak peristiwa itu sampai ada yang beberapa yang mundur nah disitulah untuk pertama kalinya setelah dua tahun bermula zamah ya akrab dengan Quran untuk pertama kalinya saya merasakan bisikannya ya rasanya ya di hati aja tiba-tiba kayak ada ayat itu gitu ya jadi 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 hanya karena Allah lah wahai Muhammad kau harus lemah-lembut pada mereka gitu kalau kamu keras hati kamu kasar orang berpaling gitu itu pertama kali saya sampai rasanya ditegur banget itu saya pertama kali merasakan ya Allah gini ya ternyata tidak tidak semua dakwah itu harus pakai cara umar min hot talk gitu memang sesekali harus pakai abu bakar yang lembut dan sesekali pakai cara usman yang royal dan lain sebagainya itu yang pertama kalinya nah setelah peristiwa itu setelah peristiwa itu sering sering sekali sering sekali saya merasakan bisikan-bisikan dari Al-Quran itu sampai sekarang Alhamdulillah jadi mengalami peristiwa apa itu ya rasanya ada rasanya melalui Al-Quran tegurannya melalui Al-Quran ya kalau butuh waktu untuk bisa seperti itu mungkin ya harus betul-betul bersahabat bermulazamah mulazamah ini betul-betul musuhabah ya musuhabah itu berkawan akrab berkawan dengan akrab itu nah kemudian asbogul tulisan ini saya sangat ingin menuliskan pengalaman spiritual saya dalam bergabung di Odoj tapi misalnya sampai mengajukan di grup di Forsil itu ayo dong kita nulis pengalaman kita biar jadi inspirasi untuk banyak orang cuma tidak banyak yang menanggapi bahkan tidak ada terus saya sempat diundang ke forum silaturahinya admin asmin disitu saya diminta untuk berbicara ajakan untuk menulis tapi ya ya itu tidak ada tanggapan gitu makanya begitu ada momen lomba itu perasaan saya rasanya seperti orang yang sangat kebelet nemu toilet gimana sih rasanya senang banget senang banget jadi saya begitu ada lomba itu saya sangat antusias saya langsung selesai tulisan itu saya betul-betul langsung saya tumpahkan apa yang ingin saya tulis betul-betul saya tulis dari hati dari lubuk hati yang paling dalam saya tulis apa yang saya rasakan nah karena batasnya hanya enam halaman dibatasi enam halaman ya akibatnya banyak yang di-edit aslinya kalau mau diperpanjang itu tulisan saya panjang sekali dan saya punya prinsip kalau saya bisa menulis itu harus ada masa pendapan kira-kira dua atau tiga hari itu harus diindapkan karena apa biar kita objektif kalau baru selesai tulisan kita ketika baru selesai itu rasanya bagus aja kita gak bisa objektif tapi kalau sudah diindapkan sehari dua hari tiga hari kita buka lagi tulisan kita itu baru terasa ada hal-hal yang kurang makanya kalau menurutin nafsu waktu itu ya langsung aja dikumpulin langsung aja dikumpulin ke panin dia tapi gak saya mencoba bersabar untuk diindapkan dulu kemudian di-edit-edit lagi baru setelah dapat berapa hari itu hampir hampir deadline baru saya kumpulkan gitu ya itu asli berurutnya makanya kalau alhamdulillah ya kalau saya mengharapkan untuk jadi juara satu gak target saya hanya lah agar pulisan saya ini bisa masuk aja bisa itu dibukukan itu alhamdulillah ya alhamdulillah kalau memang terpilih ya alhamdulillah itu bonus kadang kalau ikut lomba berharap jadi juara kadang malah gak juara gitu tapi untuk objek ini saya memang insyaallah saya ikhlas memang saya menulis dari hati ya sudah kebelet lama bertahun-tahun saya saya menunggu momen ini gitu istilahnya ya itu tadi istilah saya ibarat orang yang sudah sangat kebelet ngomong-ngomong gimana sih kuas-kuasin gitu dan alhamdulillah di objek ini saya belajar banyak hal terutama tentang istiqomah dari ya dari istiqomah one day one juice satu hari satu juice itu kita bisa berlatih di istiqomah yang lain termasuk dalam mengerjakan tesis mengerjakan disertasi saya itu saya pakai prinsip the power of istiqomah saya pakai power of istiqomah maksudnya tiap hari tugas kita itu harus ditengok meskipun sebentar misalnya one page misalnya hari satu halaman itu jadi nah kemudian untuk mengerjakan disertasi juga alhamdulillah bisa selesai dalam waktu yang tepat ya pas itu adalah tempat ke komah agak agak gangguan lagi oke sebentar sudah sudah jelas saya ulangi lagi jadi dari odos ini saya belajar istiqomah dalam hal apapun berawal dari one day one use kita bisa menulis one day one page sehingga tugas-tugas itu selesai semua dari mulai tesis disertasi itu disertasi hampir 400 halaman hampir 400 halaman dan gak nyangka gitu gak nyangka kalau kalau melihat itu kok bisa ya tapi itulah the power istiqomah karena dan itu dapat bisikan lagi dapat bisikan lagi dari Al-Quran innalazim naqalu rabbunallah summa sakomu tatanassilu alaihi malaika ya jadi fusilat surat fusilat ayat 30 fusilat ya fusilat ayat 30 ya innalazim naqalu ramallah summa sakomu jadi orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ya Allah kemudian istiqomah turun kepada malaikat turun malaikat sejak di dunia bukan nanti tapi emang dari sekarang dari sekarang di dunia ini Allah kan malaikat untuk orang-orang istiqomah untuk dijaga gitu malaikat apa yang dilakukan oleh malaikat itu ya Allah tahzanu Allah takhufu wa lah tahzanu wa abshiru biljana dilatih tun tu'adun ada kita jangan takut jangan sedih wa abshiru biljana dan Allah menyuruh malaikat tadi untuk mengabarkan kita tang surga kalau sudah dikasih tangan tang surga kan jadi terhibur makanya seperti Pak Arief Ustaz Arief pernah nulis di facebook ya pasang alarm jam berapa Pak pasang alarm jam 3.30 itu jam 3.29 sudah bangun kenapa orang yang istiqomah itu hadiahnya hadiahnya itu oleh Allah dikasih pengawal kita dikasih pengawal biar gak sedih biar gak takut dan ada yang mengingatkan gak enak namanya mbak-mbak kita dulu ya mbak saya itu gitu padahal jaman dulu masih jarang jam dinding jam-jam tangan tapi jam sekian begini jam sekian begini itu sudah istiqomah demikian juga ibu saya juga seperti itu saya tuh sampai bisa di ngalahkan jam pokoknya kalau cuci berarti oh berarti setengah lima ketika cuci pire berarti setengah sudah sangat acit ini saya belajar istiqomah dari Monday One Juice kemudian menjadi kita jadi bisa latihan one day one page dalam menulis kita bisa membaca one book one month satu buku dalam sebulan harus minimal habis bisa juga berkira one book one year saya mengajak teman-teman juga ya di grup Ayo dong kita komitmen kalau kita bisa istiqomah kita juga harus bisa istiqomah menghasilkan buku dan Alhamdulillah saya vakum vakum tidak menghasilkan buku terakhir tahun 2004 saya terpikir ngapain selama 14 tahun saya ngapain 15 tahun ternyata setelah istiqomah di ODA Alhamdulillah dari tahun 2019 itu Alhamdulillah keluar buku terus sampai sekarang masih terus menulis terus Alhamdulillah yaitu Alhamdulillah berkahnya dari istiqomah dan juga mulai zaman dari Al-Quran dan terkait studi saya juga demikian terkait studi saya juga demikian semua kesiswa yang meskipun dulu belum ikut odos tapi Alhamdulillah sudah ngajar Al-Quran anak-anak kecil-kecil tangga anak-anak saya itu sudah sekarang sudah ke anaknya sudah punya murid cucu jadi dulu ibunya ngaji di sini sekarang sudah ke anaknya jadi memang benar-benar Al-Quran semua mungkinlah semuanya gak siswa saya dari kesat segera tidak sudah benar malah didapat banyak berkah padahal suaranya hilang lagi suaranya hilang lagi suaranya hilang lagi oh hilang lagi sampai kenal ya tadi ya biasiswa biasiswa tidak ya yang biasiswa S3 ya 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 yang biasiswa S3 itu persaingannya luar biasa sulit dari kelipuan orang disaring lagi hanya tinggal berapa ratus dan kemudian disaring lagi tinggal ya ya bisa dengar tes ya ya dari ratusan orang diambil lagi yang di kampus saya itu tinggal 42 orang gitu dan semuanya saya tanya teman-teman yang sama-sama lulus biasiswa banyak yang mereka lakukan ikut pelatihan ini pelatihan itu dan lain sebagainya saya enggak saya mana sempat gitu saya siang itu ngajar madrasah saya ke MDA madrasah diniatif mili awal kemudian sorenya pelati madrasah langsung ngajar ngaji duduk sampai hampir marif duduk lagi sampai isa sampai saat ada masih kalau banyak yang datang banyak yang akhir jadi itu aja yang saya lakukan saya enggak pernah pelatihan-pelatihan di luar kota enggak bisa saya enggak sempat karena saya banyak menurut saya banyak itu yang saya lakukan jadi semua berkahnya berkahnya alpuramannya termasuk bisa selesai dari 42 selesai ini 6 orang baru 6 orang ya jadi termasuk diantara yang sedikit seperti doanya saya dinali ya ya Allah jadi golongan yang sedikit ya mungkin ini gitu karena golongan yang sedikit yang susah ya mungkin terakhir ya dari saya ayo kita jaga power of istikomah saya gitu ke mahasiswa saya disini ada yang diiru juga jadi istikomah ya ayo istikomah insya Allah pasti ada hasilnya pasti ada hasilnya istikomah dalam hal apapun lebih baik wa inkolah ya khairur amal mahamah wa inkolah jadi pekerjaan atau amalan terbaik itu yang terus-menerus yang istikomah wa inkolah walaupun sedikit punya amalan apa pokoknya terus gitu gitu dan salam wandilanjus undang-undang yang boleh bergantung di order gak rugi kadang orang kan ngapain ngapain dilawak kok dilawak kok dilapor-laporin riak banget ibu banget enggak bagi saya itu ini adalah strategi strategi untuk istikomah dalam Quran di luar sana di luar sana kebatilan sudah sedemikian teraturnya terminis dengan baik kenapa ini yang hak kok tidak diatur dengan baik bagi saya seperti itu kata dikenali kan alhaqq yang lubung bergantung jadi kebenaran yang tidak dibisik dengan baik tidak diatur dengan baik bisa dikalahkan oleh kebatilan yang diatur dengan baik nah ini yang sudah sedemikian luar biasa strukturnya nah ini kita hukum yuk gitu dan jangan lupa bukunya presentasi dari saya maaf suaranya terkutus-kutus mudah-mudahan sampai ke hati ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Jizdeki Laksera kepada Mbak Fira yang telah menyampaikan paparannya kata keujiannya sesungguhnya adalah ketika kita mulazamah berinteraksi dengan Al-Quran terus-menerus seterusnya kita akan mendapatkan misikan-misikan yang mengarahkan kita kepada jalan yang benar setiap kita melangkah setiap kita beraktifitas Allah akan memberikan melalui Quran ini ya saya sudah dapat sebuah ilmu kemarin dari seorang Ustadz kalau kita menjaga Allah Allah akan menjaga kita cuma kalian pendek kalau kita menjaga Allah Al-Quran ini Allah akan menjaga kita Pak saya lagi pas ada yang masuk namanya Laylatul Istiqomah baik tapi Istiqomah yang masuk adalah Istiqomah yang tentu saja adalah bukan Istiqomah pakai K ya Istiqomah itu pakai Ki kalau pakai K kan Istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah katanya ini kata Ustadz Pakai K Istiqomah jadi yang benar pakai Ki Istiqomah kalau iman yang Istiqomah itu mencakup tiga hal apa namanya Jadi keyakinan dalam hati di ucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan artinya Istiqomah itu adalah keterpaduan bersatunya hati kata dan perbuatan itulah Istiqomah ya mudah-mudahan kita berbicara Istiqomah sebagai Istiqomahnya seorang sahabat seorang ulama ulama tabiin Syed Ibn Musayyaf dan ceritakan juga orang ulama dinah yang selama 30 tahun selalu mendengar azan di dalam masjid Masya Allah 30 tahun selalu mendengar azan selanjutnya waktu dalam masjid beliau sudah hadir di masjid sebelum azan ya bahkan diceritakan dalam kisah yang lain beliau 40 tahun selalu berjamaah di masjid tidak pernah melihat punggung jamaah lainnya selalu berada di toh pertama artinya inilah contoh-contoh pribadi yang Istiqomah ya sebuah keyakinan yang kuat dan ternyata ya demikian diceritakan oleh Mbak Fira tadi kesibukannya luar biasa di pesantre di di madrasa MDA ya sebagai ketua madrasa ngajar dari pagi hingga larut malam tapi sempat masih sempat menulis saya yakin tadi gak diceritakan banyak kali buku-bukunya sudah diterbitkan yang dibuat oleh Mbak Fira ini sekali lagi saya malah membuat kesimpulan bahwa kesibukan itu hanya bisa dilaksanakan orang-orang yang biasa sibuk kalau orang yang biasa santai biasa tidak akan bisa diberikan kesibukan baik itu mungkin kesimpulan sebentar dari saya saya ingin barangkali berikutnya ada dari pendengar atau mungkin dari peserta lain mungkin ada pertanyaan masukkan atau mungkin tambahan pengalaman mungkin sebelum menyampaikan sesuatu silahkan angkat tangannya dan dibuka videonya kemudian baru mikrofonnya silahkan barangkali ada silahkan kelihatan videonya cuman Mas Hari dan Fitriani dua lagi yang lainnya kebanyakan Kak Ngadi malah ngobrol lagi makan malam kalau ada kalau belum ada saya akan beritahu dulu Mbak Fira mungkin bisa ceritakan ya tentang ada pengalaman-pengalaman ketika ketika sudah di Mesir dan Mesir ini kan negeri yang saya kira sangat menarik sejak terlebihnya novel ketika kita bertas filmnya muncul kemudian barangkali punya pengalaman-pengalaman yang barangkali berkaitan dengan Quran dan ketika berada di Mesir mungkin Mbak ada gak pengalaman-pengalaman yang terkait dengan dengan Quran ketika berada di Mesir hilang masih ada? halo? oh iya videonya hilang bisa pak? hilang? tapi suaranya kedengaran gak ada gambarnya gak apa? oh iya iya sebetulnya ini termasuk salah satu hal yang saya sesali gitu ya karena ya karena saya disana hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja jadi setoran yang wajib-wajib saja gitu gak nambah gitu padahal disana banyak sekali seh-seh yang mutin gitu di masjid-masjidnya gitu itu termasuk yang saya sesali karena disana kebanyakan saya fokus di menulisnya juga kemudian fokus di belajarnya juga karena untuk orang asing belajar pelajaran dengan full bahasa Arab itu kesulitannya luar biasa gitu jadi saya itu yang termasuk yang saya sesali karena ambil yang wajib-wajibnya saja lah istilahnya saya gak nambah sunahnya gitu hafalannya ya yang wajib-wajib aja seperti itu ya makanya saya Alhamdulillah mendapat kesempatan kedua saya ikut Odoj ini seolah-olah terlahir kembali padahal ya sudah lama mulai zaman dengan Quran tapi tidak se-intense ketika sudah bergabung di Odoj seperti itu rasanya tahun 2015 tuh saya 35 tahun ngapain aja gitu loh apa dan saya tersentuhnya ketika melihat video seorang anak kecil yang buta ya ketika ditanya apakah andaikan Allah mengabulkan permintaanmu apakah kamu ingin matamu kembali ternyata anak tadi bilang saya gak mau karena saya takut nanti di akhirat ditanyakan apa yang kamu lakukan dengan matamu terhadap Al-Quran itu saya nangis gitu loh saya lihat video itu ya Allah saya punya mata dari dulu Alhamdulillah sehat mata sehat tapi kok kurang gitu loh bacanya itu saya Alhamdulillah masih diberi kesempatan kedua di Odoj ini kan enaknya kita bangun tidur kita ingat kita sampai dimana sih di Al-Quran ini kita sampai dimana bacaan saya makanya saya kalau boleh harap saya ingin ketika meninggal itu pas pas hataman gitu pas lagi hatam iya masih lagi baca do'ahat di Al-Quran gitu itu impian saya ya ya memang sekali lagi betul ya dengan Odoj ini satu yang luar biasa jadi belum lama saya bergabung dengan Odoj itu September 2018 baru belum sekitar dua tahun baru ya di Odoj ini tapi rasanya ya sejak kita adus binima sejak saya bergabung itu kemudian tidak pernah satu hari pun lolos untuk tidak baca binima satu jus gitu ya walaupun mungkin dalam perjalanan saya ingat ketika saya lagi berjalanan dari Solo ke Bekasi duduk di kursi pertama di bus gitu ya ingat di tengah jalan ya Allah belum kholas gitu ya kholas tersebut untuk apa namanya hari itu ya untuk menyetorkan bacaannya akhirnya ya sekarang kan buka handphone bisa baca Quran walaupun di depan kita ada TV apa namanya yang lagi menayangkan campur sari gak peduli pokoknya saya harus kholas dulu nah ini sebuah sebuah pekerjaan yang mudah-mudahan kemudian menjaga kita gitu ya artinya betul itu warisnya salah satunya adalah menjaga kita untuk senantiasa bahkan ya Pasca Romana itu rasanya kalau kita hanya satu rasanya kurang ada sebuah semangat yang lebih dibandingkan baik mungkin ada dari berikutnya ada dari peserta yang ingin menanyakan sesuatu mohon gue silahkan dibuka mic-nya kemudian memberikan pengalamannya atau pertanyaannya pada Dr. Vera Andriani LCMP MPDI 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 silahkan kalau ada silahkan dibuka mic-nya dibuka videonya untuk memberikan pertanyaan Dr. Lutfi silahkan siap-siap Dr. Lutfi Rahman Taris Assalamualaikum Dr. Vera Terima kasih sudah sharing-sharingnya sangat berkonspirasi mungkin izin bertanya sebentar Bu Vera kan sudah ibu rumah tangga sudah punya anaknya juga sudah banyak nah itu keinginan untuk sekolah lagi itu bagaimana kemudian apakah seberapa besar mungkin cerita-cerita dengan akuan sehingga keinginan untuk sekolah lagi itu bisa terpenuhi mungkin bisa lebih diceritakan baik saya memang saya memang senang belajar saya hobi saya senang dan herannya herannya memang kok tambah banyak belajar kok tambah merasa bodoh ini baru lulus S3 ada S4 nggak sih S8 ada Samsung iya benar-benar seperti itu jadi saya kan lulus 2003 ya S1 kemudian ibu saya meninggal waktu saya masih di Cairo itu ibu saya meninggal saya nggak tahu beliau yang meninggal dan saya datang 2003 itu bapak saya dalam keadaan sakit-sakitan parah luar biasa jadi cita-cita saya untuk S2 langsung itu nggak bisa cita-cita saya pending gitu karena apa bapak saya sakit-sakitan adik saya masih kecil-kecil nah terus bapak sudah lo kamu cepat nikah aja biar ada kasih yang lewat semuanya akhirnya saya menikah tahun 2004 usia 24 tahun setahun kemudian saya punya anak pertama itu dan punya anak pertama itu rasanya sangat rekod kalau punya anak satu kalau sudah banyak sekalian nggak tapi jangan takut untuk nambah pertama memang dan semangat belajar saya itu harus menggebu-gebu saya selalu saya suka banget baca buku itu buku-buku saya tunjukin nggak ya ya bukunya banyak ya bukunya banyak nggak tahu contoh-contohnya ada sampelnya aduh itu 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 rak buku saya salah satunya jadi ada saya punya satu dari empat ada empat rak empat rak buku apa lima ya belum lagi yang nyasar di kamar-kamar gitu saya suka sekali membaca dari kecil dari kecil memang orang tua saya mendukung jadi bapak saya kan penjahit ya penjahit taju bapak saya tuh penjahit pakaian ibu saya guru SD nah dari ibu ini ibu sering bawakan buku minjemin buku-buku perpustakaan dari sekolah beliau dari situ saya suka baca bapak saya mendukung gitu jadi waktu itu Surabaya dari bangkalan Surabaya sekitar satu jam bapak saya belanja peralatan untuk menjahit saya ditinggal di Pasar Loak di Pasar Loak yang isi buku disitu adalah istana saya gitu saya ditinggal di Pasar Loak buku itu luar biasa senangnya dan sama bapak saya dikasih uang ini kamu zaman itu ya dikasih uang 10 ribu ini kamu beli buku sesuka kamu jadi saya kalau mau dibeliin apa-apa itu oleh bapak saya kamu minta apa minta baju minta cincin minta apa minta mentahnya aja nanti ketau pasti buku pasti beliin buku gitu iya jadi dari kecil masuk nah terus setelah menikah Alhamdulillah suami mendukung untuk studi beliau tahu sekali kalau saya suka belajar karena memang sudah sehari-hari itu udah sama buku gak lepas walaupun sudah ibu matangga nah tahun 2011 suami saya itu izin S2 duluan itu sampai izin saya gitu loh karena apa yang sangat ingin itu kan saya gitu saya ingin sangat ingin tapi kan kondisi perekonomian itu kan tidak mungkin kan jadi sampai izin karena keperluan untuk pegawai ya pegawai negeri kan butuh apalah gitu memang harus kuliah lagi itu sampai izin mas kuliah kuliah S2 duluan ya gitu itu saya nangis saya nangis oh saya yang pengen gitu saya yang pengen banget ya tapi ya Alhamdulillah Alhamdulillah saya tahun jadi saya sudah lanjut ke S2 itu baru tahun 2013 10 tahun di jasa S1 itu nganggur makanya tidak ada kata terlambat ya yang mau S2 atau mau S3 itu udah dan insya Allah kalau rezekinya orang yang menuntut ilmu itu ada aja ada aja S2 saya itu tidak langsung tidak langsung dapat beasiswa awalnya bayar dulu gitu tapi di akhir studi saya mengajukan bantuan penyelesaian pendidikan nah itu dapat 2 tahun turut-turut saya dapat itu dibuat untuk bayar kuliah masih ada sisa bisa untuk buat turban gitu loh masih sisa Alhamdulillah nah lulus tahun 2015 saya selesai magister tahun 2015 rasanya kurang itu lah tambah belajar tambah ya Allah kok selesai sih gitu kok S2 selesai sih cepat banget gitu gak terasa rasanya masih kurang akhirnya saya masih cari-cari informasi beasiswa cari-cari informasi ya ini saya ikut tes-tesan itu 2016 masih belum dapat belum dapat belum rejekinya 2017 saya ikut lagi tes untuk beasiswa ini Alhamdulillah 2017 saya dapat gitu ya begitu jadi ini coba-coba ya bagi yang belum senang belajar coba belajar coba belajar ini tambah kurang tambah kurang tambah haus gak tahu kenapa dan memang saya pernah menemukan kata-kata bijak seperti itu ya ada 2 hal yang orang semakin dapat semakin haus yaitu harta sama ilmu dan dalam hati-harta saya kena ke yang ilmu harta juga saya senang loh saya senang juga sama-sama saya iya ya cuma kecintaan saya sama ilmu pengetahuan dan berbagi ilmu pengetahuan itu ya alhamdulillah ini mahasiswa saya jadi saksi saya memang suka bikin grup-grup itu sharing apa sharing apa itu ya senang aja gitu rasanya kalau gak dikeluarkan itu gak enak jadi apa yang saya dapat keluarkan lagi jadi cepat diisi ulang gitu seperti itu ya gitu Pak Dokter ya terima kasih Mbak Vera dokter Lutzi Rohman ini adalah salah satu pemenang menulis juga tulis-tulis Allah nanti tulisannya akan juga kita pedah kebaikan yang tak kusangka ini katanya Mbak Vera ada tulisan yang banyak ini tulisan pertamanya yang diterbitkan dalam waktu kesempatan yang lain silahkan ada yang lain Kang Adi kayaknya siap-siap tuh mau promosi nanti kedua pokok Kang Adi ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 untuk Mbak Vera ada pertanyaan Mbak jadi saya kan ngeliat semangatnya luar biasa nih ya dari semangat untuk belajarnya itu keren banget lah itu sangat memotivasi untuk saya mungkin teman-teman lain juga nah yang saya tahu juga kan Mbak Vera ini udah punya anaknya lu cukup banyak ya Mbak ya nah bagaimana arah harapan anak-anaknya itu seperti apa apakah memang akan menularkan semangat belajarnya atau mungkin membebaskan anaknya untuk sekolah sampai jenjang apa gitu kan biasanya kalau orang tua atau keluarga yang dididik dalam dunia pendidikan itu biasanya akan ada tuntutan dari orang tua supaya anaknya itu mengikuti jenjang orang tuanya nah bagaimana dengan Mbak Vera sendiri mungkin gitu terima kasih ini dua-duanya jomblo pertanyaannya tentang anak sih cari istri dulu bukan cari anak silahkan Mbak Vera ya Alhamdulillah ya saya dan suami itu memandang kecerdasan itu tidak tidak tunggal tapi multiple kecerdasan itu ganda ada multiple intelligence sementara ada delapan ya ada delapan jenis kecerdasan dan sudah ditemukan lagi konon ada sembilan karena kecerdasan entrepreneurship kecerdasan bira usaha itu sudah masuk sekarang nah bagi kami anak kami itu kami bebaskan kecerdasannya dimana nah jadi momen sekarang ini momen sekarang ini kami gunakan untuk mengeksplorasi bakat mereka anak pertama saya itu bakatnya di seni dia pinter sekali kalau gambar kartun seperti Naruto gitu-gitu ya sudah kita bebaskan kita bebaskan Alhamdulillah setiap masuk pesantren bakatnya diarahkan ke kaligrafi Alhamdulillah nah setelah itu dia juga di pesantrennya menghafal menghafal Al-Quran dan kemudian dia juga punya bakat berpidato di Kabupaten Malang itu dia sempat beberapa kali juara ya kami eksplorasi bakatnya apa dan anak yang kedua itu bakatnya masak iya masak cowok loh tapi dia bakat masaknya itu luar biasa dan itu kami hargai kami menghargai setiap kecerdasan itu bukan hanya di kognisi bukan hanya kecerdasan di atas kertas tapi kecerdasan apapun itu kami eksplorasi dan anak yang kedua ini juga kecerdasan interpersonalnya luar biasa kalau saya mengantar undangan untuk seperumahan ini seperumahan baik siapapun itu dia tahu rumah ini rumah siapa rumah siapa dia hafal sekali bagi kami itu cerdas jadi kami hargai setiap kecerdasan dan anak yang ketiga ini lebih mirip ke saya perempuan dia suka baca suka nulis telaten sekali gitu kalau dia sudah punya sudah belajar istiqomah menulis gitu sekarang naik kelas 5 SD ini sekarang seperti itu ya kita bakatnya kita ini dan dia juga ada bakat pemusik ya terlepas dari hukumnya bagaimana tapi bagi kami ini adalah sebuah bakat sekarang banyak ya lagu-lagu religi kita ajak kelawatan dengan bakat musiknya itu kita leskan piano dan seperti itu dan yang keempat ini masih umur 4 tahun belum tampak betul bakatnya apa tapi sekarang lagi senang belajar baca ya kita buat semenyenangkan mungkin belajar itu yang kita tanamkan di rumah ini belajar itu fun having fun menyenangkan belajar itu bukan sebuah tuntutan bukan sebuah dorongan yang membuat stres enggak makanya kalian hari ini mau belajar apa belajar berkebun oke itu belajar gitu belajar beres-beres itu belajar belajar apapun belajar berkomunikasi sama orang saya hargai yang kecil itu ya pintar nak ya tadi kamu sudah berani bilang permisi ke orang kalau mau lewat itu kami hargai semua aspek kecerdasan seperti itu ya jadi tidak ada paksaan sekolah begitu kan Nadi ya ya terima kasih tapi punya istri dulu ya jangan-jangan artinya kalau jawaban saya simpulkan tadi adalah bahwa jangan mendidik anak sesuai dengan obsesi kita tapi adalah sesuai potensi dan bakat kadang-kadang kan orang tua ada yang menginginkan kamu harus jadi dokter kamu harus jadi insinyur itu obsesi namanya tapi kita lihat potensi di dokter simpul aja baik masih ada waktu kira-kira 10 menit masih ada yang lain Mbak Fitrah kayaknya sempat membuka mic-nya karena itu juga gelitan serah Kang Adi itu Mbak Fitrah Fitrah Tel Hikmah lagi di Kebumen Mungko ada lagi Mungko yang lain juga silahkan silahkan dibuka mic-nya kalau ingin yang membuatkan sesuatu baik kita kalau tidak ada kita akan masuk ke closing statement dari mungkin pesan-pesan dari maaf vera terkait dengan mungkin banyak generasi yang lebih muda kalau saya lebih tua banyak generasi yang lebih muda mungkin apa-apa nunggu nya sangat cocok barangkali memikirkan tentang bagaimana menata karirnya ke depan dan segala macamnya menata merenda masa depannya silahkan berikan pesan-pesannya kepada kita semua ini ya kalau boleh cerita sedikit saya waktu SMP itu saya masih SMP umum belum berjilbab pun juga saya nanya pada salah satu guru saya Allahummaufillahu saya tanya Pak saya kok tiba-tiba ingin mondok zaman itu masih jarang sekali mondok tapi kalau saya mondok saya jadi apa ya Pak saya tanya kata guru saya kamu mondok yang ikhlas cari luagama itu yang ikhlas nanti dunia yang akan mencari kamu kamu gak usah sibuk cari dunia nah itu seperti itulah seperti itu jadi kalau bagi saudara-saudariku yang mau lanjut studi atau yang mau apa itu ikhlaskan lillahita Allah tapi itu cara langitnya cara buminya ikhtiarnya juga harus tetap ada misalkan pengen S3 tapi gak S2 dulu ya gak bisa jadi jalani ikhtiar duniawinya jalani ikhtiar langitnya ikhtiar usrawinya juga jalani seperti itu kayak Kang Adi tau pengen punya anak banyak nikah dulu gitu loh jadi jangan jangan lompat dijalani dijalani ikhtiar duniawinya itu dijalani tapi ini loh akhirat dulu walatan sanasi bakal minat dunia jangan lupa dunia jadi dunia itu cuma jangan lupa aja kita orientasinya harus akhirat dulu insyaallah nanti dunianya nyusul dulu waktu Kiai saya pidato seperti itu menasehati seperti itu saya kayaknya gak percaya iya pak Kiai sudah jadi Kiai terkenal sudah banyak orang yang datang banyak yang undang ini itu rezekinya pasti adih yang nyusul lah kita dulu gak percaya gitu loh rasanya tapi lambat laun semakin bertambahnya usia semakin bertambah pengalaman memang benar adanya jadi apapun kita fokuskan akhiratnya dulu apapun fokuskan akhiratnya dulu nanti dunianya nyusul ya gitu semua untuk semua hal dikelaskan wilayah ta'ala insyaallah nanti yang lain nyusul ada ikhtiar bumi ikhtiar langit semuanya dijalani gitu sekian terima kasih Mbak Fira demikian mungkin closing statement dari Mbak Fira buat kita semuanya intinya sekali lagi kita tarahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya bagaimana doa kita setiap hari iya karena buduh wa iya karena stain itulah yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya melihat ada sebuah kot di dalam buku dan tulisan Mbak Fira ini yang distabilo yang ditebal oleh Republika saya bacakan ya saranku kepada siapapun yang belum merasakan bisikan-bisikan itu bersahabatlah dengan Al-Quran pahamilah dan kepoin setiap ayat kepoin setiap ayat maksudnya di tadaburi ya setiap ayat dan setiap hurufnya lainnya seorang sahabat yang peduli pada sahabatnya dekati dan terus dekati sehingga dia hanya cukup berbisik kepadamu kalau kita dekat dengan Al-Quran itu cukup berbisik kepada kita ada lanjutannya itu Pak iya cuma iya lanjutannya adalah jangan sampai kamu cuekin sehingga nanti teriak jangan sampai teriak kamu yang dikagetkan oleh teriakannya bahaya kalau sampai Quran teriak kalau jauh kan teriak Pak kalau dikit berbisik ya jadi jangan sampai jauh nanti teriak terima kasih Bang Fera yang sudah hadir pada kesempatan ini ini pengalaman pertama kita membentuk buku ini soalnya nanti berikutnya kita akan buka lagi sesi sesi kedua insya Allah tulisan Kang Adi Asian masih bersama kita Kang Adi nanti tulisan berikutnya adalah apa namanya berkah Al-Quran mempermudah langkah dari tulisan Kang Adi Asian Kang Adi tetap hari Jumat atau gila-gila hari lain mudah-mudahan sitap ya ya nanti aja nanti aja insya Allah dikabarin lagi mudah-mudahan siapkan mental baik saya kata-kata sekalian teman sekalian yang bergabung bersama kami di teman-teman buku kutemukan cintamu ini mudah-mudahan dari acara ini ada sebuah nilai yang kita bisa ambil kalau saya bisa ambil the power al-istikomah kekuatan istikomah ketika kita istikomah jangan Allah maka Allah mudahkan jalan-jalan kita ya sesuai dengan ya doa kita setiap hari itukah permintaan untuk istikomah dan ketika istikomah tadi janji Allah subhanahu wa ta'ala innal-ladhina kalu rabbunallah thumma stakamu tatanazal alaihim ul-mala'ikah ala ta'khafu wa la tahzanu wa besyiru biljannati lalati kuntum tu'adun koran serat susilat ayat 30 sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah rabbunallah kemudian di istikomah maka malaikat akan turun kepadanya dan mengatakan janganlah kamu takut artinya sikap yang berani saja'ah wa la tahzanu janganlah kamu sedih sikap yang mudah sikap tenang tidak gampang sedih wa besyiru biljannati lalati kuntum tu'adun dan bergerak dengan surga yang janjikan Allah kepadamu akhirnya seorang muslim harus optimis tafa'ul dalam kehidupannya tidak tidak pesimis muslim harus optimis dalam menghadapi kehidupan ini karena semuanya janji Allah kepada orang yang istikomah surga buat orang-orang yang istikomah insya'Allah baik demikian apa yang disampaikan dalam acara hari ini saya mohon maaf selaku host tidak ada kata-kata yang salah dan selaku keluar rumah mohon maaf tidak disuguhi hari ini sugi masing-masing di rumah masing-masing mudah-mudahan ada manfaatnya kita tutup pertemuan kita dengan hamdallah dan damrata majelis alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin subhanakallahu bihamdika asyadah laylanta astagfirullah atubilai salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati